Pemirsa Sekjen Partai Demokrat, Teguh Rifki Harsha menanggapi pernyataan Mensesnek Pratikno yang menyebutkan bahwa pihak istana tak perlu membalas surat dari AHI terkait isu kudeta Partai Demokrat. Teguh Rifki menyatakan hal ini bukan hanya masalah internal partai karena melibatkan Kepala Staff Kepresidenan Muldoko. Fakta menunjukkan bahwa yang melakukan gerakan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat bukan hanya segelintir kader dan eks-kader Partai Demokrat tetapi benar-benar melibatkan pihak eksternal dalam hal ini paling tidak KSP Muldoko. Fakta juga menunjukkan bahwa yang dilakukan Saudara Muldoko bukan hanya sekedar mendukung GPKPD tersebut tetapi yang bersangkutanlah yang secara aktif dan akan mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat yang sah itu. Jadi sangat jelas bahwa GPKPD bukanlah hanya gerakan internal partai atau hanya permasalahan internal partai semata. Pernyataan Togrifki ini menanggapi respon dari pihak istana terhadap surat dari AHI. Sebelumnya Mensesnek Pratikno menyatakan pihak istana tidak perlu membalas surat dari AHI karena merupakan masalah internal partai. Tidak perlu menjawab surat tersebut karena itu adalah perihal dinamika internal partai. Itu adalah perihal rumah tangga internal Partai Demokrat. Sebelumnya ketemu Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mendapatkan laporan gerakan pembelalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa dari jumlah kader pusat maupun daerah. Sejumlah nama yang juga terlibat pun disebutkan secara gambla termasuk nama-nama di lingkup pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Tim Ainews melaporkan. Tim Ainews melaporkan.